belah coklat bersama si ini dia perjalanannya jauh guys berjalan kesana nanti dilihat oke guys inilah desa aku jalanan kandang-kandang sapi ya banyaklah lainnya kita akan berjalan masih jauh guys jalanannya dan itu dia ibuku kami harus melalui rintangan kebanyakan guys ya ini dia inilah jalanannya yang sangat licin sekali kayaknya guys sudah mau kita akan lewat ini licin mama tidak pakai sendal ini dia kalau di desa itu bawanya begini licin kan ini guys licin disini disini pernah bapak jatuh di mak lula kasih orang tua bapak saya pernah jatuh disini terguling sampai dibawah sana sampai sekarang kakinya sakit maklulah kalau umur sudah lebih 90 tahun ya jelas ibu kalian masih sehat guys dan banyak ular itu guys disini disana kita akan melewati gunung ini kesana guys inilah jalanannya guys sangat licin ini dia disini disini banyak ular henti-henti kan soalnya jalanannya ini sangat licin inilah tempat jalan saya kalau ke kebun ini dia disini pernah aku dapat ular ular hitam disini tapi kan kita nggak gangguin jadi larilah disini guys ini dia pakis guys namanya pakis perjalanannya sangat jauh disini disini mamah aku pernah jatuh kemarin kalau ular bambu ini tebing guys eh itu bawa tebing wuh banyak sekali ular di bawah itu bermacam ular di dalam aku juga banyak ular ular pitong ini namanya cengke guys aduh masih disana ke bungkuk sebelahnya ini ini guys aku 7 bulan 8 bulan baru kesini lagi ke bungkuk mamah aku jangan sering saya harus pergi kerja guys perjalanannya itu sangat jauh inilah nasi hari menjalannya jadi setiap pekerjaan harus melalui kesabaran insyaallah pasti kita akan berhasil yang penting kita selalu bahagia apa adanya biar tidak banyak uang seakan kita selalu kumpul sama keluarga bahagia pasti itu itu dia ke bungkuk guys sampai sana itu situ banyak sekali ular itu guys situ banyak sekali ular sana itu dia ada nangka jatuh oh mamak licingnya hmm ini jatuh banyak nangka guys nah itu pohon coklat lansap masih kecil belum pas sempat ini ini namanya marica hmm kalau mau dibikin bumbu-bumbu marica gak pernah lihat buah marica kan ini ini namanya marica begini bentuknya ini buah marica guys ini buahnya ini bisa ini kan bumbu-bumbu itu dia guys banyak ada banyak oh mamak licingnya perjuangan kami dan ibu kami mamak pergi dulu anu-anu sebentar mimpin lombok karena mati belum mati seandainya tidak mati ini yang kecilnya baru-baru ditanam ini baru 4 bulan kebun air saya kalau kita hati tuh situ di bawah sana guys banyak ular ada biawak besar ini pepaya pepaya desa oh disini serindapa ular situ guys di atas sana juga tapi kan ini sudah tidak terlalu tebang-tebang kadang di pohon coklat itu ular padahal yang hujan-hujan begini banyak kita sudah sampai guys tempat tujuan ini dia mau lihat pohon coklat ini coklat masih kecil saya lagi mau buah buah durian sudah kering ini dia rumah-rumah kecil itu coklat itu namanya coklat guys yang mau ke belah coklat mentah yang belum di ini dipabrik proses dulu baru bisa jadi coklat yang bisa dimakan kalau kita bisa ke racungan rusak paru-paru jantung kalau ayam makan ini guys akan mati capek guys berkeringa panas itu dia jagung guys ubinya masih kecil nenas eh pohon nenas disini serindapa ular dan ini pohon terung tapi sudah ada itu terung sana guys ayo kita coba lihat terung sana guys ayo kita coba lihat terung wow kecilnya halus ah ini guys besar terungnya mau lihat terung yang paling kecil ini dia jagung kok masih kecil masih ano belum masih banyak itu jagung bagian sana oke guys kita lihat kita lihat ya cara membelah coklat ayo kita coba hai guys coklat cara membelah coklat ini itu begini ini isinya kayak coklat kan ini isi tapi masih mentah ini kalau kita makan kadang paru-paru rusak jantung kayak masak kalau ayam pernah makan ini mati ayam luka yang tiga ekor ini nanti kita di simpan di karu nanti dijunjung ke rumah itu dia yang dia belah mamak itu dia oke guys bye-bye jangan lupa like dan jangan lupa follow instagram kami dah follow ya guys aku tunggu thank you oke guys semuanya semuanya selalu sehat ya guys doakan ya aku udah berkeringat ya guys oke bye-bye assalamualaikum bye gak ada orangnya kami di desa semuanya selalu sehat ya guys kami minta doanya semuanya sehat selalu untuk ibu aku untuk bisa membahagakan ibu dan ayahku semuanya ya semoga ayah tetap sehat dan ibu juga aku sampai sini aja ya nanti lagi aku akan perlihatkan kehidupan kami sehari-hari oke like jangan lupa like jangan lupa like dan subscribe subscribe ah jangan lupa follow jangan lupa follow ya oke